Halo, masih bersama saya Niko Manggala dari www.office.campusrahasia.com Pada video tutorial kali ini, saya akan mengajarkan Anda sebuah rahasia bagaimana menghafal kunci shortcut Microsoft Word dalam waktu singkat Oke, langsung saja kita buka aplikasinya ya Nah, disini sudah ada kumpulan kunci shortcut Microsoft Word Jadi, saya membuat kumpulan kunci shortcut ini dalam bentuk e-book yang saya sertakan dalam paket DVD yang Anda beli ini Anda bisa baca Oke, sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang kunci shortcutnya Seperti yang sudah saya jelaskan pada video tutorial sebelumnya bahwa kunci shortcut itu adalah sebuah kunci yang memudahkan kita dalam menggunakan perintah-perintah yang ada pada Microsoft Word Anda bayangkan saja jika kita ingin mengatur pack setup gitu ya secara manual kita harus mengklik pack layout lalu klik pack setup Ini kan membutuhkan waktu yang lama ya Namun jika Anda menggunakan kunci shortcut Anda tinggal tekan ALT PSP Maka akan langsung muncul menu-nya gitu ya Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ya kategori kumpulan kunci shortcut ini Jadi, saya membaginya menjadi 4 kategori ya yaitu CTRL, ALT, SHIFT, dan tombol F1 sampai F4 Untuk CTRL, penggunaannya harus ditahan Jadi, menekannya harus serentak Misalkan, CTRL B gitu ya Kita tekan CTRL dulu, baru tekan B Kontrolnya ditahan, baru tekan B gitu Kemudian untuk ALT Penggunaannya tidak perlu serentak gitu Kita, setelah kita tekan tombol ALT Itu langsung saja kita tekan perintah berikutnya gitu Kemudian untuk SHIFT Sama dengan CTRL ya Yaitu ditahan Dan menekannya harus serentak Tombol F1 sampai F4 Itu tidak perlu serentak Sama dengan ALT Oke, langsung saja saya coba praktekkan ya Satu per satu ya, kunci shortcut ini Ada banyak ya, disini Saya akan coba praktekkan Namun saya tidak praktekkan semuanya Karena sudah saya jelaskan pada video tutorial sebelumnya Disini Saya hanya menjelaskan bagaimana Trik cepat menghafal kunci shortcut itu Jadi, jika Anda baca ini satu per satu Lalu Anda hafal Itu Anda akan kesulitan ya Jadi, cara trik menghafalnya Seperti ini Untuk kunci shortcut Control Misalkan kita ingin menebalkan uruf ya Untuk menebalkan uruf kan secara manual Kita klik bold ya Seperti ini B Bold ini kan uruf awalnya B Jadi kunci shortcutnya Control B Nah, seperti itu Jadi kebanyakan Hampir semuanya kunci shortcut dari control ini Menggunakan uruf awal dari perintah itu Perintah tersebut Seperti bold Uruf awalnya kan B Jadi control B Italic Uruf awalnya I Jadi control I Underline Uruf awalnya U Jadi control U Misalkan seperti ini Saya block dulu ya Control U Control I Ini kan untuk memiringkan Control U untuk memberi garis bawah gitu ya Nah Jadi caranya cukup mudah ya Cukup ingat Uruf awalnya jika Anda lupa ya Namun tidak semuanya ya Ada sebagian yang tidak menggunakan uruf awal Tapi kebanyakan Hampir semuanya menggunakan uruf awal perintah itu gitu Macam print ya Print kan uruf awalnya P Jadi kunci shortcutnya control P Kemudian Find Find itu kan uruf awalnya F Kunci shortcutnya control F Gitu Kemudian untuk New File baru New ya Kan uruf awalnya N Maka Kunci shortcutnya control N Jadi cukup mudah ya Untuk Kunci shortcut yang tidak menggunakan uruf awal Seperti Memindahkan ya Misalkan kita ingin memindahkan teks ini Kunci shortcutnya adalah Control X Biasanya kan kita menggunakan cara manual Seperti ini Klik kanan Cut Namun Jika menggunakan kunci shortcut Kita menekan control X Lalu Lalu arahkan kursor seperti ini Untuk control Ini nya Maksud saya untuk Pasti nya Kita menggunakan control V Nah Cukup mudah ya Saya undo kembali Control Z Undo juga tidak menggunakan Uruf awal pada perintah itu ya Undo Kunci shortcutnya Control Z Kemudian save Menyimpan ya Jika misalnya kita ingin menyimpan file yang sudah kita edit Save itu kan uruh awalnya S Jadi shortcutnya control S Jadi cukup mudah ya Untuk kunci shortcut ini Seperti rata kiri Control Q Rata tengah Control E Rata kanan Control R Rata kiri kanan Control J Kemudian untuk memindahkan tulisan seperti ini ya Misalkan ada Tanda tangan ya Misalkan Atau link ini Misalnya kita ingin memindahkan link ini agak ke kanan gitu ya Kita bisa lakukan dengan menekan control M Jika ingin ke kiri Control Shift M Mudah ya Selain itu Kunci shortcut yang tidak menggunakan Uruf awal pada perintah tersebut Seperti mengatur Ukuran uruf Control Tutup kurung kerawal ya Untuk mengecilkan control Buka kurung kerawal Mudah ya Saya rasa cukup mudah untuk dimengerti Kemudian untuk Ini ya Untuk menambah Kemudian untuk menambah Halaman Kita bisa lakukan dengan menekan control enter ya Nah seperti itu Kita bisa juga lakukan dengan menekan enter seperti ini ya Tapi itu kan membutuhkan waktu yang lama ya Jika kita menekan control enter Maka Cepat gitu ya Control enter gitu Makanya Kunci shortcut ini sangat memudahkan kita sekali gitu Kemudian untuk subscribe Subscribe juga tidak menggunakan uruf awal pada perintah itu ya Seperti kita mengetik 2 pangkat 2 Kunci shortcutnya adalah Control shift tambah Control shift ditahan ya Kemudian tekan tambah Lalu tekan 2 Jadi Tulisannya 2 pangkat 2 Kemudian untuk membuat subscribe Seperti contohnya oksigen ya Kita ingin membuat tulisan O2 gitu Caranya bisa dilakukan dengan menekan control tambah Lalu tekan 2 Untuk Mengembalikannya seperti semula Tekan lagi control tambah Oke Cukup mudah ya Jadi itulah tadi untuk Penggunaan control Saya akan lanjutkan dengan Penggunaan ALT ya Untuk ALT Kita bisa Melepas Tombol ALT Tanpa harus kita tahan Kita tidak perlu menekannya secara serentak Misalkan kita ingin mengatur pack setup gitu Kita tekan ALT Lepas ALT nya Tekan P Tekan S Tekan P Jadi tidak perlu kita tekan serentak Semua urufnya Semua perintahnya gitu ya Nah rahasia untuk menghafalnya Perhatikan kunci shortcut yang tertera disini Ketika kita menekan ALT ALT ya Maka akan muncul kunci-kunci shortcut seperti ini Home Kunci shortcut nya H Insert N Pack layout P Referent S Mailing M Review R View W Office tab Y Jadi cukup mudah ya Kita tinggal tekan ALT Lalu muncul kunci shortcut nya di atas Jika kita ingin menekan Maksud saya jika kita ingin Mengatur pack setup Pack setup kan pada menu pack layout Tekan P Lalu disini ada pack setup ya Disini kunci shortcut nya SP Tekan SP Jadi pada saat kita menekan ALT PSP tadi Semua tombolnya gak perlu serentak ya Pertama kita tekan ALT Lepas Kemudian tekan P Lepas Kemudian tekan SP Jadi sangat mudah sekali ya Penggunaan kunci shortcut ALT ini Seandainya anda lupa Penggunaan kunci shortcut ALT ini Anda tinggal telusuri saja Tekan ALT Apa yang ingin anda lakukan Anda tinggal pilih Misalkan anda ingin Menginsert gambar ya Insert kunci shortcut nya N Tekan N Lalu picture Picture kunci shortcut nya P Maka akan muncul Directory gambar Yang anda inginkan gitu ya Anda tinggal pilih Directory nya Lalu anda klik insert gitu Jadi Sekali lagi saya katakan Jika anda lupa Anda tinggal telusuri saja Tekan ALT Maka akan muncul Kunci shortcut nya Anda tekan ALT Anda pilih Perintah apa yang Anda inginkan Oke Sangat mudah ya Jadi jika anda menghafal Kunci shortcut ini Satu per satu ya Anda baca Anda hafal Itu akan membuat Kepala anda sakit ya Namun jika anda telusuri Seperti ini Misalkan Misalkan anda lupa gitu ya Kunci shortcut untuk Pack setup apa ya Lalu anda tinggal tekan aja ALT Kunci shortcut berada pada menu Pack layout Oh kunci shortcut nya P Setelah itu SP Besoknya Secara otomatis anda Ingat gitu ya Anda gak perlu lagi Menelusuri tadi Anda tinggal langsung tekan aja ALT PSP gitu ya Misalkan ALT PSP gitu Sorry Sebentar ALT PSP gitu Anda bisa dengan cepat Menekan kunci shortcut ya Tanpa harus melihat ini Gitu ya Itulah Cara Menghafal kunci shortcut Itulah rahasianya Perhatikan disini Kunci shortcut nya Telusuri saja Apa yang anda inginkan Misalkan anda ingin Masukkan Tabel Misalnya Tekan N Lalu tekan T Lalu tekan I ya Ada I ya Cukup mudah ya Untuk kunci shortcut ini Kemudian untuk ALT Gak Maksud saya Kemudian untuk Shift ya Shift Penggunaan tombol Shift ini Sama dengan Control yaitu Ditahan Jadi menekannya harus serentak Shift ini Contoh penggunaannya Waktu membloknya Biasanya kita memblokkan Dengan mouse seperti ini ya Kita klik tahan Pada klik kiri Lalu kita arahkan seperti ini Jika menggunakan shortcut Kita tekan Shift Arahkan pada Arahkan Dengan panah Pada keyboard ya Seperti ini Jika ingin langsung ke akhir Text Tekan N Lalu Bisa juga dengan menekan panah ke bawah Nah seperti ini Cukup mudah ya Untuk penggunaan kunci shortcut Shift ini Kemudian Untuk mengganti Uruf kapital Bisa Dilakukan dengan Menekan Shift F3 Seperti itu Ini uruf kapital Di awal kata Ini uruf kapital Untuk semua uruf pada kata tersebut Dan ini uruf Kecil semua ya Jadi cukup mudah ya Penggunaan kunci shortcut Shift ini Kemudian untuk Tombol F4 Itu gunanya untuk mengulang perintah terakhir Misalkan seperti ini Misalkan saya mengopi ini ya Ctrl C Lalu saya enter disini Saya tekan Ctrl V Jika saya ingin mengulang Mengkopi text ini Saya tidak perlu Memblok lagi Mengkopi lagi Lalu mempasti lagi Saya cukup menekan F4 gitu Maka dia akan langsung Mengulang perintah terakhir Jadi F4 ini gunanya untuk Mengulang perintah terakhir Jadi Cukup mudah ya Penggunaan kunci shortcut ini Mulai dari Ctrl Ilt Shift Dan juga F1 sampai F4 ya Penggunanya sangat mudah Jika Anda menguasai kunci shortcut ini Dalam waktu singkat Anda bisa mengerjakan pekerjaan yang Menumpuk gitu Jika Anda menguasai kunci shortcut ini Maka pekerjaan Anda bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah Jadi Pada akhir video ini Saya simpulkan ya Kunci shortcut itu Manfaatnya untuk Memudahkan kita dalam Menggunakan perintah pada Microsoft Word Kemudian cara menghafalnya Cara menghafal untuk kontrol ya Ingat uruf awal pada perintah Microsoft Word tersebut Dan ada juga sebagian yang tidak menggunakan uruf awal ya Kemudian Untuk kunci shortcut Ilt Anda tinggal telusuri Tinggal tekan Ilt Lalu lihat kunci shortcutnya disini Kemudian untuk Shift Shift itu tidak banyak ya kunci shortcutnya Hanya sedikit ya Penggunaan Shift ini Cuma sedikit ya Paling untuk membuat Uruf kapital dan memblok Kemudian ada juga Kunci shortcut yang menggunakan Kontrol dan Ilt Yaitu footnote Misalkan kita ingin memberikan footnote disini Maka kunci shortcutnya Kontrol Ilt F Disini akan muncul kunci shortcutnya ya Ada juga kunci shortcut Untuk menghitung jumlah huruf Ilt Ilt T W Ini dia jumlah katanya Jumlah hurufnya Jumlah halamannya Disini lengkap ya Itulah tadi Penjelasan tentang kunci shortcut Secara lengkap Trik menghafalnya Semua kunci shortcut ini Sudah saya jelaskan pada video tutorial sebelumnya Jadi Video ini hanya Mengajarkan Anda Cara Menghafal kunci shortcut Dalam waktu singkat Itulah tadi rahasianya Cukup mudah ya Rahasianya Hanya 4 kategori Oke Sekian dulu untuk video tutorial kali ini Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya Salam Rahasia Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya